assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di edusain indonesia channel pembelajaran sain masa kini video kali ini akan dijelaskan nanya tujuan dan manfaat penelitian sebelum masuk ke dalam penjelasan jangan lupa klik tombol subscribe like dan share jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari channel ini setelah kita melaksanakan yang namanya penelitian pasti kita akan membuat aporan penelitian ataupun membuat aporan penelitian kali ini setelah adanya suatu latar belakang masalah yang masalah pasti kita akan menunjukkan namanya tujuan penelitian nah bagaimana cara membuat tujuan penelitian tersebut ya jadi tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai atau sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian lain-lain bahwa penelitian tersebut akan mengurangkan suatu indikasi kearah data atau informasi apa yang akan dihasilkan melalui penelitian ini bahwa pada rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan dari si penelitian tersebut untuk mendapatkan jawaban atau permasalah penelitian yang diajukan itulah pengertian dari yang namanya penelitian selanjutnya yaitu mengenai jenis dan jenis tujuan dan menelitian sebut yang paling penting adalah dapat mendapatkan informasi teks tertentu kemudian dapat mengembangkan metode atau alat atau teori atau konsep baru yang lebih efektif efisien dibandingkan penelitian yang ada kemudian menilai faktor-faktor yang berhubungan atau berpengarga ke suatu kejadian yang selain yaitu mengevaluasi program kegiatan atau menjelaskan fakta terkait dengan peraturan dan prosedur yang terakhir yaitu membandingkan efektivitas atau efisiensi pelayanan perusahaan misalnya klien sirkulasi referensi layanan penelitian dan sebagainya nama ini penggunaan jenis-jenis dari penelitian tersebut nanti padanya adalah apa yang kita tuju dari penelitian yang kita lakukan selanjutnya mengenai macam tujuan dari penelitian tersebut yang pertama yaitu tujuan umum penelitian yaitu merupakan pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang ada dihasilkan dari penelitian tersebut yang sepatu global jangka panjang dan asrak jadi penelitian tujuan umum yaitu di asal global jadi seumpama tujuan nanti apa kemudian yang kemudian adalah tujuan khusus dari penelitian yaitu merupakan pernyataan dalam bentuk konkret dan dapat diutur berupa uraian atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum dari penelitian tersebut nama ini tujuan khusus nanti berkaitan dengan masalah penelitian dan menunjukkan variabel yang akan dikaiti oleh boleh dalam kalimat aktif jadi dapat mengetahui menilai membuktikan menerjata penelitian ataupun penelitian tersebut diketahui jadi dalam proses pembuatan tujuan penelitian nanti dapat dituliskan beberapa tujuan umum jadi secara global dan juga tujuan khususnya dari penelitian penelitian tersebut selain yaitu beberapa macam dari tujuan ya berdasarkan metodenya jadi nanti ada namanya tujuan penelitian suara kualitatif kuantitatif maupun secara campuran yang pertama yaitu tujuan penelitian cara kualitatif yaitu eh pembuatan penelitian tujuan penelitian nanti ya ya nanti nanti akan mencakup informasi tentang fenomen secara umum secara utama ya yang di explorasi dalam penelitian kemudian partisipan penelitian dan logis penelitian dengan hal ini tujuan penelitian secara kualitatif nanti juga dapat menyatakan desain atau rancang media yang dipilih dan juga nanti harus ditulis dalam istilah istilah teknis ya penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian penelitian kualitatif kemudian yang selanjutnya adalah senis penelitian kuantitatif ya yaitu berupa mencakup variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan berhubungan antar variabel para partisipan dan logis penelitian yang sebut wali ini eh tujuan dari penelitian secara kuantitatif nanti ya dianti menggunakan bahasa yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian detektif atau hubungan antar teori tersebut wali ini eh pembuatan tujuan penelitian secara kuantitatif dimulai dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam penelitian yaitu berupa variabel bebas intervening ataupun serikat beserta model visual visualnya kemudian mencari dan menentukan bagaimana variabel itu akan ditutup dan diamati kemudian selanjutnya nanti adalah tujuan penelitian secara campuran yaitu berisi tentang tujuan penelitian secara keseluruhan jadi informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur penelitian kuantitatif dan kualitatif jadi secara umum bahwa tujuan penelitian campuran nanti dia nanti adalah gabungan antara jenis kuantitatif dan kualitatif dan juga nanti ditambah dengan alasan antara insur-unsur yang dilakukan terhadap pencampuran dari kedua sebut sehingga nanti akan menghasilkan suatu kajian penelitian berupa masalah penelitian jadi biasa nanti bahwa tujuan penelitian nanti ada diturunkan dari yang namanya rumusan masalah jadi biasanya dalam proses pembuatan tujuan penelitian nanti nanti dimulai dari permasaan terlebih dahulu setelah adanya atas belakang kemudian masalah nanti apa baru nanti kita membuat yang namanya tujuan penelitian hal ini bahwa tujuan penelitian penelitian kualitatif dan kualitatif dan kualitatif secara umum bahwa tujuan penelitian secara campuran nanti adalah menggabungkan antara unsur-unsur yang ada pada penelitian kualitatif kemudian bagaimana persyaratan dalam proses pembuatan tujuan penelitian yang sebutnya itu yang pertama adalah memakai kata kerja jadi mana adalah mengetahui kemudian menilai dan menganalisis dan lain-lain kemudian setiap tujuan nanti akan mengandung satu aspek saja yang akan dicapai jadi dalam proses pembuatan tujuan nanti dia nanti tidak boleh dalam satu tujuan nanti dia mengandung beberapa aspek jadi harus mengandung satu aspek atau satu tujuan saja kemudian tujuan nanti harus dapat diukur kemudian berupa singkat dan spesifik jadi tujuan nanti tidak boleh muluk-muluk jadi harus spesifik dan singkat dan mudah dipahami oleh sistem membaca kemudian diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan jadi tujuan penelitian nanti dia nanti adalah karena dia turunan dari rumusan masalah dia nanti harus menjawab permasalahan yang ada atau permasalahan yang ditimbulkan dari penelitian yang kita lakukan inilah manai contoh ya contoh manai proses pembuatan tujuan penelitian dengan judul penelitiannya contohnya yaitu berupa uji aktivitas ekstrak daun cengka ya terhadap setokokus dan kanidap pada rongga mulut kemudian secara khususnya dia nanti untuk mengetahui jadi konsentrasi berapa yang paling optimis jadi biasanya nanti untuk penulisannya nanti bisa dipisah-pisah antara tujuan umum dan judul ataupun digabung menjadi satu ternyata contoh pada video ini itu untuk mengenai tujuan penelitian kemudian setelah membuat tujuan penelitian pasti akan ada proses pembuatan manfaat dari penelitian sebut jadi bagaimana cara membuat menulis manfaat dari penelitian sebut jadi manfaat penelitian nanti adalah merupakan penggunaan hasil penelitian berupa informasi kemudian model, alat, teori, konsep ataupun faktor-faktor yang berpengaruh kemudian mengevaluasi dan peramalan yang akan digunakan jadi manfaat nanti dan ini dapat digunakan sebagai perencanaan kemudian pengambilan keputusan perumusan kebijakan pada suatu institusi yang diteliti kemudian dapat digunakan pada masalah umum untuk menambah penelitian kemudian masyarakat peneliti kemudian pengembangan penelitian penelitian dan juga institusi yang diteliti bagi penelitian kemudian pengembangan ilmu bagi penelitian ilmu secara harfiah bahwa manfaat penelitian nanti adalah merupakan kegunaan dari hasil penelitian yang akan kita teliti makanya biasa nanti bahwa proses pembuatan manfaat nanti dia nanti ditulis setelah ada satu tujuan penelitian jadi setelah kita memiliki latar belakang kemudian masalahnya apa kemudian tujuannya baru nanti kita membuat suatu manfaat jadi manfaat penelitian nanti adalah secara gelampangnya dia nanti adalah bagaimana kegunaan dari penelitian kita jadi biasanya itu dalam proses pembuatan proposal penelitian ataupun laporan penelitian yang pasti nanti manfaat nanti adalah yang paling penting karena manfaat nanti dia nanti akan menjelaskan bagaimana ketercapaian dari hasil penelitian kita nanti atau setelahnya kegunaan dari penelitian kami nanti jadi dia nanti ada sebagai dasar dalam proses keberlanjutan dari sebuah penelitian dan hal ini bahwa ada beberapa macam ada dua macam manfaat penulisan manfaat penelitian yaitu secara teoretis yang penting yaitu secara teoretis berupa menjelaskan bahwa hasil penelitian nanti bermanfaat yaitu bermanfaat dalam memberikan sumbahan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep atau teori terhadap penelitian dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian jadi dalam proses penulisan manfaat penelitian dia nanti bahwa secara teori secara teknologis nanti adalah sehingga dia nanti sumbang sehnya dari situ penelitian bagaimana kemudian yang kedua nanti adalah secara praktis yaitu nanti akan menjelaskan bahwa hasil penelitian nanti bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemencan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian secara teknis manfaat penelitian nanti dia nanti akan untuk memperbaiki kemudian meningkatkan dengan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemencan masalah yang digunakan pada penelitian sebut jadi dalam proses pembuatan manfaat penelitian nanti dia nanti bisa menulis secara akademisi secara akademis maupun manfaat secara praktis itulah beberapa eh macam proses pembuatan dari manfaat penelitian selanjutnya bagaimana teknik ya teknik merumuskan manfaat penelitian sebut ya jadi eh tengahnya disebutkan secara detail ya siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaatnya kemudian bagi pemerintah kemudian bagi diri sendiri kemudian bagi peneliti maupun bagi diri sendiri jadi jawabat disebutkan kemudian nanti disebutkan semuanya manfaatnya apa kemudian manfaat nanti ini dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan intek kemudian pengembangan kelembagaan organisasi atau untuk pemecahan masalah praktis atau menunjang pembangunan ini dapat dicontohkan contoh penulisan dari manfaat penelitian dengan tujuan yang sama tadi ya jadi dari penelitian terhadap ekstrak daun cengkai terhadap streptococcus dan kandidat tadi yaitu yang pertama yaitu berupa institusi itu berupa hasil penelitian nanti mampu menambah wakil tentang kebetulan ekstrak daun cengkai terhadap streptococcus dan kandidatnya pada udang mulut kemudian bagi penulis sendiri dan tidak dituliskan bagi institusi kemudian dari penulis di nanti seperti itu kemudian yang ternanti bagi manfaat manfaat bagi masyarakat maupun bagi pemerintah nanti bagaimana jadi penulisan-penulisan manfaat penelitian nanti tergantung dari si penelitian sebut jadi bisa langsung tanpa menyebutkan satu persatu atau dapat disebutkan satu persatu jadi untuk penelitian sendiri kemudian untuk masyarakat kemudian untuk itulah penjelasan mengenai bagaimana proses pembuatan tujuan penelitian dan manfaat penelitian jangan lupa di klik tombol subscribe like dan share dan juga di komen sehingga nanti dapat menambah wawasan dengan mengambil video ini terima kasih sampai berjumpa di video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam itu saya Indonesia terima kasih 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 terima kasih